Terima kasih telah menonton! Wow, lelehan cheese-nya mulai melumer. Langsung kita sajikan yuk! Olahan steak emang menggoda banget. Apalagi kalau steak-nya dilapisin sama emas. Steak yang menggunakan daging rib eye ini, wow! Ini untuk tingkat kematangannya medium well. Waduh, aromanya langsung menggoda banget. Saking spesialnya, untuk steak ini kita tuh gak bisa ngintip pas proses pelapisan emasnya. Termasuk staff yang ada di sini. Wah, ini dia guys! Daging steak yang udah dilapisin emas. Ui, ui, ui! Sayang gak sih buat dimakan? Hei, 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 kita! Aku tuh dari tadi tuh udah tertuju ke sini matanya. Oh, orang ke sini melulu. Iya sih! Kamu Mas Dimas, kalau Mas Dimas itu harganya udah unlimited ya. Oke, kita cobain ya. Apakah ini menggunakan emas beneran? Bukan disemprot ya? 24 karat! Wah, tangannya harus gini dulu ya mas ya. Oke, siap ya. Sekarang di steak emas harganya tuh 15 juta rupiah, mending dipanggil aja deh ahlinya, buat ngiris-ngiris ntar kita salah lagi. Lihat, wah keren nih. Terima kasih Chef. Thank you. Wow, oh my gosh. Oh my gosh. Oke, lihat nih lapisan emasnya, sudah menyelimuti dan ini juicy banget, lihat etep-etepesannya. Juicy banget, bener-bener. Luar biasa, bukan masalah emasnya aja, tapi dagingnya emang enak. Tuh, aduh gampang banget dipotongnya. Aduh, aku sayang banget deh mau makan ini deh. Sayang banget ya? Hei, aduh gimana nih? Oh my God. Tekstur daging yang memiliki warna merah di bagian tengah, bikin makin gurih. Ini approve banget. Good job. Jadi dia tidak jual kemahalan aja, tapi cita rasa yang begitu nikmat dari dagingnya ini terasa banget di lidah aku. Hmm, dia itu pas digigit. Gila, gila. Dia tuh kayak sponge, direnem kaldu, terus kita makan tuh gak kayak nyes, kayak makan kapas. Aku pikir bakal alot dan harus bunyah berkali-kali. Ternyata enggak? Ternyata enggak? Uh, buntaran juga ini udah, dia tidak memberontak di dalam mulut. Aduh. Daging steaknya juicy banget. Dan makannya harus penuh dengan kenikmatan nih guys. Karena berlapis emas. Langsung kita seborkan aja saus mushroomnya. Saus mushroom yang gurih dan creamy banget. Saus mushroomnya juga juara banget loh. Creamy tapi gak bikin enek guys. Aduh. Nilainya berapa? Belak. Bull. Parah. Ini kenapa perlu? Perlu banget! Kalau yang wajib kesini ya. Guys tenang ya, emas yang satu ini udah dijamin aman untuk dikonsumsi. Kalo aku seberkalingan saus barbecue makin sulit dilepaskan nih. Oke, kalo ini namanya lah majun dan makannya pake sambal asmat bisa dicocok. Karena mereka disini tau nih kita pengen makan pedes. Ini kayaknya harus pake jeruk enggak? Sikat, siram. Coba kamu yang peresin dong, aku gak bisa meres-peres gitu. Wow. Gimana meresnya? Bener, udah rata? Bener, bener. Coba lihat jarinya. Iya bener. Oke. Ini aku kalo lagi di... Tipis banget ya? Ya kalo di luar negeri aku misalnya di Australia gitu kalo Jumatan suka ada yang jual kayak gini di depan. Gitu? Iya. Wah. Coba ya makan. Ini enak banget. Tepungnya tipis. Ini. Dan di atasnya seger. Ini aku baru pertama kali makan dan aku jatuh cinta. Enak kan? Iya. Coba ya kita cobain ya. Ini namanya sambal apa tadi? Asmat. Wah ini enak banget loh ini. Coba. Coba ya. Coba ya. Hmm. Endul. Hmm, suger banget. Endul-endul. Bener, serius. Parah. Tunggu. Coba ya. Endul. Nikmat. Tocol ya. Luar biasa nih. Biasa di luar. Hahaha. Oke guys. Tocol. Gila-gila. Hmm. Gila banget. Hmm. Gila-gila. Hmm. Kayak salsa tapi ini lebih seger. Wow, bener-bener nih rasa pizzanya seenak itu. Sampai bikin aku melayang. Pizza yang satu ini beda banget dari yang lain. Karena tekstur kulitnya tipis dengan lumoran daging cincang yang bercucuran di mana-mana. Aduh, geger nih. Masih sanggup? Masih. Apa ini panjang banget? Ini namanya pide. Pide. Pide-pide. Pide. Kalau ini namanya bafra. Bafra. Bedanya pide sama bafra. Kalau yang pide itu nanti cheese-nya di dalam, di luar. Kalau yang bafra itu di dalam ada dagingnya. Nah kita bisa lihat ya. Ya, ya, ya. Tuh. Tuh. Wow. Banyak pake bawang bombay. Rasanya. Masih merimu. Kalau yang ini isinya tuh kayak daging cincang dan bawang bombay. Nah daging cincang sama bawang bombay selalu enak. Marah. Pokoknya daging cincang ketemu bawang bombay kasih garam sedikit sama merica udah endul. Wow, wow, wow. Irisan daging cincang kambingnya berasa banget tuh. Jadi rotinya juga lembut, enak. Dibilang tebel juga enggak tebel. Dibilang tipis juga enggak tipis. Nah yang aku juga suka Niki itu bagian atas yang gosong-gosongnya ini. Bener. Dia jadi crunchy. Terus jadi dia kayak ada rasa kayak bukan pahit ya. Tapi kayak apa ya. Kayak roti kalau aku gosong. Gosong. Aku tuh agak enak tuh. Pahit-pahit gimana gitu. Aku suka. Isi dalam pizzanya berlimpar wah. Ini bentuknya kayak pizza. Ya. Tapi rasanya beda karena pakai cabai. Karena pakai cabai. Dan ini bentuknya kayak perahu gitu ya. Nah cobain deh. Kayak sampan. Iya. Jadi bakarannya tuh pakai punggung gede banget. Oh iya bener. Ya guys ya. Disini itu restorannya memang mewah. Tapi ternyata dia nyanyiin makanannya juga yang super mewah. Yoi gak kalah. Rasanya tuh mewah banget. Biasanya kan? Bener. Gokil. Kejunya enak banget. Cheasenya melted banget. Dan rasanya gurih abis. Dan ini kejunya pakai beberapa jenis ya. Ya. Jadi beberapa jenis keju disini. Dan tepungnya tuh kering. Wow lelehan cheese-nya gak kaleng-kaleng. Melt it banget. Tekstur pizzanya lebih tebal sedikit dengan isian yang berlimpah. Apalagi dengan cheese-nya. Emang disini emang gak kaleng-kaleng guys. It's time to sorrow. 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 Terima kasih.